Saya deketin cewek itu, emang berhasil. Kemudian seminggunya, kita nonton kuda lumping bareng. Disitu yang perempuannya pas udah sampe kontrakan udah pulang. Ternyata dia kesurupan. Awal-awalnya dia kesurupan, satu hari gak sembuh sama sekali. Gak mau pergi yang di dalamnya. Udah sampe tiga hari, hati dalam saya akhirnya kebuka. Saya kasihan. Nah, disitu kan sebenernya jimat itu pantangannya dilarang berbuat baik. Kalau saya pantangannya. Makanya, kalau saya berbuat baik, jimat itu hilang. Atau gak berlaku. Ataupun dia gak bakal disuka sama kita. Nah, disitu saya melawan pantangan. Karena emang sudah udah kasihan sih tiga hari. Saya ngetegak juga lihatnya. Saya nolongin dia, saya sembuhin dia. Saya datang ke rumah dia, sembuh sih. Karena yang bikin pelet kan saya juga. Jadi saya datang dia, sembuh. Gitu. Lalu kemudian? Kemudian, saya langsung udah mikir. Sudah deh, apa adanya aja. Tapi giliran saya sekarang mau kembali jalan yang benar. Ke disini gak mau balik ke yang pun. Atau udah mau lekat kan. Sudah suka sama tubuh saya. Boleh dilihat? Boleh. Bawah ya. Aduh. Di mana? Dompetan ya. Ya, gak apa-apa. Taruh di meja aja dulu ya. Aduh, aduh, aduh. Fokus ya, teman-teman. Di dalamnya ada tali pocong ya. Ini yang berbentuk merah atau tali pocong? Aduh. Yang warna merah tali pocong? Asli suit. Tali pocong warna merah? Saya setau saya tali pocong tuh warnanya putih ya? Iya. Dicelup. Iya. Kalau ini khusus yang magic. Hah? Buat magic. Atau buat semar mesem. Tapi boleh dicek sih. Katanya udah dilepas, tapi masih di bawah-bawah. Semar mesem. Semar mesemnya, udah di ini sih. Apa? Udah dibalikin. Iya, semar mesem. Tapi kalau ini gak bisa hilang atau lepas. Itu fungsinya apa? Kalau ini bisa banyak sih. Berarti masih main. Sekarang udah enggak niatnya. Oh, itu cuma bawa buat ketemu Roy aja? Ya. Maksudnya sekalian mau nanya juga sih. Apa ini ada pengaruhnya? Soalnya gini, akhir-akhir ini. Saya kerja berapa bulan. Kok kayaknya gak ngumpul-ngumpul gitu hasilnya? Ya, mas. Saya nunggu 8 tahun baru kekumpul. Enggak, maksudnya. Kayak misalkan sehari taruh lah uang 200 ribu misalkan. Tapi kalau dihitung sampai sebulan tuh gak ada hasilnya. Boleh. Bisa kekumpul. Tapi gak makan. Abis kerja, di rumah, gak makan. Puasa sebulan, gak keluar. Kayak hilang secara kemakan. Karena ini kan sebenarnya kan kalau Smart Mason itu... Tapi maksudnya kan kerja uang halal, toh? Uang halal. Alhamdulillah. Maksudnya pekerjaannya halal, kan? Halal. Ya, uang kamu abis-abisnya buat beli-beli gituan enggak? Enggak. Udah enggak. Ini apa yang Roy lihat dari benda merah bertali pocong merah ini? Ini isinya juga gambar Smart Mason sama Aksoro Jawa sih. Aku pengen dekat situ deh. Mau lihat aja gak usah aku pegang. Gak usah dipegang. Roby? Ya. Mana yang Aksoro? Di dalemnya. Oh, di dalamnya. Gak boleh dibuka ya? Boleh. Gak apa-apa dibuka, Roy. Kamu pakai glove ya? Kali ini Roby... Gak, aku gak megang. Masih yang buka. Siap, boleh. Silahkan. Kecil sih emang. Kecil. Kecil sih. Ada tulisannya ini doanya. Kok kayak ada bekas darahnya, Mas? Boleh, misalkan. Bukan darah sih. Balik badannya, baliknya. Tuh, itu apa yang warna-warna. Kayak ada bekas darah. Ayo, apa itu? Nah, ini kalau ini sejujurnya kurang enggak tahu sih. Dan ini pun sekarang udah bengkok. Atau ini ujungnya merah. Sama, dibungkus. Tapi sekarang udah gosong gitu. Kayak bakar sendiri. Bengkok sekarang di dompet ya? Enggak sih. Enggak karena itu. Enggak tahu saya. Saya ngeratnya apa? Nyimpannya rapi. Jadi bengkok terus ini kebakar. Ujungnya. Aku baru tahu ternyata itu yang semar mesem. Kemarin pas diulang tahun Antevee kan kita membahas soal semar mesem. Betul. Tapi kalau yang paling ampuh sih bisa ini keris. Barter mahar berapa sih kayak gitu kan? Tergantung sih dari leluhur mana. Kalau emasnya habis berapa? Ini triple 7. Triple 7? 777 ribu? Ada yang triple 9 agak. Oh, triple-triple ganjil ya? Bedanya apa? Tingkatannya. Mungkin lebih cepat kali ya. Tanggapannya. Maksudnya lebih ampuh. Lo yang ngeliatnya ada sesuatu gak disitu? Jujur terus terang itu tuh sebenarnya lebih ke arah apa namanya? Alat bantu saja gitu. Ya. Tapi sebenarnya masalahnya ada di pikiran kamu. Jadi suges ya? Jadi suges. Liat deh. Dari dahinya aja ciri-ciri fisiknya biasanya mitosnya bahwa dahinya kalau lebar gitu kan ya. Pintar dan sebenarnya dari tata bahasanya juga sedikit teratur loh. Ya? Aku takut sama ini nih. Senyum.